Intro Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali tutorial Canva yaitu tentang bagaimana caranya membuat Instagram story atau cerita di Instagram Langsung saja kita buka di aplikasi Canva nya Nah kalau kita sudah masuk di sini ya ini teman-teman bisa klik tanda tambah ini ya ini saya kasih tanda panah ya disitu tanda tambahnya ya kita klik sebetulnya sama saja ya itu dengan di website ya Canva yang versi website kalau di smartphone atau di HP atau di handphone ini ya tata letaknya saja yang berbeda sedikit berbeda ya seperti itu Nah kemudian di sini kita bisa cari ya kita maunya apa ya kalau kita mau untuk cerita Instagram kita ketikan saja Instagram ya Nah cerita Instagram kalau misalnya teman-teman pakai bahasa Inggris tulis saja disini Instagram story nanti akan muncul juga Nah kita pilih yang ukuran yang paling atas ini ya cerita Instagram yaitu ukurannya 1080 x 1920 Oke kita klik Oke ini sepertinya kita coba lagi klik Nah ini kita tunggu sejenak Oke setelah masuk di sini teman-teman di pencarian ini ya teman-teman bisa ketikkan disini ya ini bisa teman-teman ketikkan teman-teman itu pengen desain apa ya jadi tinggal sesuaikan saja cari template yang kita inginkan untuk story di Instagram kita Nah kalau misalnya teman-teman pengen untuk hari Kartini tulis disini hari Kartini atau misalnya Idul Adha ya bisa kita cari disini nanti bakal banyak muncul template tentang ucapan Idul Adha ya kalau misalnya tentang Idul Fitri ya ini contoh aja ya nah nanti akan juga muncul disini oke nah disini teman-teman bisa lihat ya banyak sekali template yang bisa digunakan tentunya ini akan lebih mempermudah kita ya nah ini kayaknya bagus saya klik gambarnya jadi teman-teman tinggal klik aja gambarnya bisa diubah disini nah ini bisa kita ubah tata letaknya ya misalnya ini pengen kita geser ke bawah caranya itu tinggal di klik terus sampai dia tuh kayak gini terus teman-teman klik yang ini tuh yang saya tandain di merah ini ya nah disitu jadi tinggal digeser aja naik turun ini saya geser oke nah ininya bisa kita ganti ya nih misalnya misalnya ini ya Ronaldo dan keluarga nah Ronaldo dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya ini juga bisa dibesarkan lagi oke udah selesai tinggal kayak gitu teman-teman bisa download ini ya bisa di download cara downloadnya itu tinggal klik aja disini ya terus langsung download ya jadi lebih simple kayaknya kalau di hubnya ya jadi dicobain aja nah itu downloadnya tadi yang disini ya teman-teman di atas ini atau ini bisa juga disini ya dari yang disamping ini dari sini juga bisa tuh kita klik terus pilih unduh disini juga ada jenis file yang disarankan ya nah teman-teman coba aja lewat sini juga bisa terus pilih unduh sebetulnya sama aja sih prosesnya tapi ya biar lebih enak gitu ya bisa milih kita untuk untuk apaan itu untuk set gambarnya mau jpeg atau png atau yang lainnya itu bisa lewat yang di sebelah sini oke ya sama juga seperti template yang lain ya kalau teman-teman pengen gunakan misalnya ini pengen ditambah ini bisa nih caranya tuh tinggal klik tahan pakai telunjuk teman-teman geser ke sebelah kiri nah nanti bakal ada tuh yang baru disini terus ini kita pilih tambah ya tanda tambah ini yang dibawah ini coba kita ulangin lagi tuh misalnya teman-teman ya klik aja yang disini tanda tambah ini kita klik dan kemudian tinggal cari ya misalnya teman-teman pengen upload story ini tapi ada bingkanya biar keren kan tuh ini juga bisa tuh ini banyak juga ya misalnya ya bisa dipilih sih pengennya apa tuh ada juga yang kayak gini ya misalnya saya pilih yang ini ya tentang aktivitas hari ini wah ini keren banget tuh ini di double click aja gambarnya ya terus itu bisa di di double click coba di klik hapus ya oh iya jadi teman-teman klik aja gambarnya satu kali dan kemudian di yang bawah ini ada menu hapus itu di klik aja hapus dan kemudian ada pilihan hapus bingkai atau hapus gambar kita pilih hapus gambar nah sama juga kayak disini hapus kita hapus gambar nah terus teman-teman bisa masukin gambar yang pengen teman-teman ini apa misalnya gambar dari teman-teman sendiri ya caranya itu masih sama dengan kita klik tambah dan kemudian menu-menu yang di bawah ini pilih unggah ya tuh pilih unggah misalnya misalnya apa ya misalnya foto ini ya ini contoh aja misal terus tuh kalau kita sudah upload fotonya nanti tuh kita klik tahan aja gambar ini kita klik tahan terus seret ke ini ke area bingkai yang di atas ini tuh seperti itu ya terus kita bisa double klik gambarnya bisa kita geser kayak gini nah sama juga nanti kita upload lagi gambarnya terus bisa juga kita unggah dari apa dari dari HP kita ya bisa kita cari sendiri disini ini misal aja teman-teman klik nah ini proses mengunggah kita tunggu sejenak sebelumnya ini tadi gambar yang ini itu sudah diunggah ke media di kanva saya ya jadi kalau belum misalnya tinggal diklik unggah aja terus di unggah seperti itu pilih gambar di smartphone teman-teman ini saya klik dan kemudian pilih tahan ya kemudian kalau udah selesai kita bisa langsung di download aja sama tadi klik yang di samping ini aja ya biar kita bisa milih klik dan kemudian unduh kemudian disini kita jenis file-nya jangan lupa png ukurannya tetap saja seperti itu dan kemudian pilih unduh kita tunggu segenak ya jadi teman-teman kelebihan daripada kita menggunakan kanva ini sebenarnya ya templatenya itu sudah disediakan ya seperti itu jadi kalau sudah disediakan template kita bakal bakal lebih singkat untuk waktu ya dalam misalnya situasi kondisi yang sangat sibuk tapi kita pengen upload status ya ini bisa pakai kayak gini oh ya kita coba download lagi nah ini kan tadi ada pilihan halaman yang disini saya lupa jelaskan teman-teman disini tandain aja misalnya ini kan halaman 2 kalau mau download yang halaman 2 saja gambarnya centang yang halaman 2 ya misalnya saya pengen download yang halaman 2 saja kemudian ini ukurannya sudah diset nanti yang di download itu cuman halaman 2 saja tadi sebelumnya itu semua halaman jadi halaman 1 sama halaman 2 itu jadi di download semua oke kalau sudah ini kita bisa lihat di galeri ini sudah selesai jadi ini yang ini tadi ke download juga oke jadi sangat gampang menggunakan Canva ini silahkan teman-teman coba sendiri kalau misalnya ada pertanyaan atau masih bingung silahkan komen di kolom komentar mudah-mudahan nanti saya bisa menjawabnya terima terima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik like dan subscribe video ini